Hai Eh sorry guys sorry guys hampir 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 sorry guys Sorry 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 hampir 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 skor tertinggi gue ah Itu namanya ngitung kancing ya guys ya berarti jawaban yang pertama adalah D guys Oh beda lagi Oh ada yang jawaban yang bener oh bukan yang bener ya diulang ya jawabannya ya oh Harus kita apalin juga nih kayaknya Oh ini gacha yang tadi ya Ntar disini penasaran gua Rusuk P cm sudut antara garis EG dan garis CF adalah 45 derajat Keliling sebuah persegi panjang 28 cm sedangkan panjangnya 2 cm lebih panjang dari lebarnya gua sendiri persegi panjang adalah Allah 14 Ah Industri rumah meter meter Nah ini juga nggak tahu gua Nah ini ini harusnya D Para kebukit duri 1 2 3 4 Nah ini meter meter ya 1 2 3 4 2 2 sama 3 salah rumah ternyata ini B lagi B lagi Tinggal laku gambar fisik Gua nggak tahu kerja keras nggak tahu Tinggal laku toko kerja keras bukan Turun tangan berarti Ini 4 7 bukan Parmi tidak pernah tahu Tadi bukan Ini gua nggak tahu Oh bukan juga Tinggal laku toko lagi 4 5 salah 4 7 salah Eh eh kepencet lagi Yang ini tadi berapa guys 4 2 Oh loh 2 ya A3 A1 1 banting tool kerja keras Ah makasih Oke kita ikutin jawabannya ya Kita ikutin jawabannya Udah seribu skor gua Gua ngikutin Ngikutin jawaban guys Bukan soalnya Gua bukan ngikutin soalnya Aku mengingat jawabannya adik adik Ini namanya Teori remedial adik adik Kita pemanasan dulu nggak sih guys Sebelum turnamen Hmm? Hmm? Hei mau kemana lo? Huh? 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 Huh Terima kasih Sudah max Pemilihan energi Energi serangan Serangan kita naikin dulu Biar pas 100 ribu guys Tau kan 100 ribu buat apa kan Ongin Selamat datang pada babak final Dari Purnamen Dress Your Gang 2018 Gia nih boss Jangan lupa guys yang baru join Di like dan juga di subscribe Adik-adik ya Kawan-kawan, rekan-rekan, ibu-ibu, bapak-bapak Tau kalo lu bisa bud Kalo menang ku hadiahin Tua Medan kau budi Gua ngajak perangnya ke Riko Terus ngapa curut-curut nih malah pernah dateng Kayak lu itu Literali cuman derduk bud Gak pantes bud lawan Riko Sedangkan pada sisi satunya lagi Terdapat seseorang yang selalu digadang-gadang Akan memenangkan turnamen tahun ini Siapa lagi kalo bukan? Gia Anjay Gia nih boss Gak perlu banyak masa dah sih Sebentar lagi turnamen akan dimulai Selamat menonton Dan good luck Masing-masing kontestan Kekuatan Dewa dan Anime menyertai ku Gia 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 Aku bisa melakukan ini Kesel gak sih bang? Omayuamo, Sindeiru Makan nih bang Makan nih bang Aungan mau Aungan mau nih bos Tuh, Tuh, Tuh Tuh, Tuh Tuh, Tuh 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 Aungan PEMBICARA 1 BABICARA 1 Pakar lo? PEMBICARA 1 Belom.. Belom jadian Iya bentar... Ini udah selesai kok Sorry Ak Gue coba dulu kan Lu bisa menang WTF? LAH? LAH... BUCI! ANJING! OK... Tadi itu Cukup aneh Karena Bu dikabur dari.. Turnamen Jadi pemenang dari.. Turnamen Race Your Game 2018 adalah.. Adalah... Kian! Hah? Stop! Walaupun Budi kabur, dia tetap pemenang sejati dari turnamen ini. Kalo HP Budi ga bunyi, gua udah pingsan kena pukulan dia. Jadi, gua ga bisa nerima kemenangan ini. Gua mau Budi yang tetap menang. Lu yakin bang? 100% Sumpah? Cius. Oke, kalo begitu, kita sepakat bahwa Budi adalah pemenang dari turnamen Race Your Gang 2018. Maka setelah ini Budi dan para kacuk berhak menjadi OSI selanjutnya. Oi, anak lo menang turnamen Race Your Gang. Tiap kali ngeliat finalnya Race Your Gang, bikin inget sama jaman kita dulu. Hahaha. Bakal kencang deh aliran dana BOSnya di laporan keuangan. Selamat ya atas kemenangan Budi. Thank you banget loh Bang Gian. Emang penggian ini guys ya, gua gila. Gua udah respect sama Budi sejak dia berani lawan Bang Rico dan bisa sampai final. Makanya gua rela. Eh by the way, pacarnya Budi emang siapa sih? Lu ngapa Bob? Mastiin keadaan dulu. Buat? Jadi gini bang, si Budi itu lagi ngedeketin Sophia dan lagi proses tikung menikung. Hah? Sophia pacarnya Rico. Yoi, buset. What the fucking Legends and Bals of Steel at the same time. Hmm? Kenapa Ran? Gapapa, lucu aja. Apanya? Sophia sama Rico tuh udah putus dari lama. Hah? Hah? Temui Sophia sekarang. Fuck! Gua kelamaan tadi berantem ya. Tapi ya mau gimana lagi? Emang kayak badak anjir si Gian. Mending gua buru-buru nyamperin Sophia dah di kelasnya. Oke li bura. Aku ingin berjuda. Anjing Sophia udah di tangga. Tau dari mana? Hai Sob. Maaf aku agak ketelat ya. Oh. Sob. Bangsat dicuekin. Lah? Sophia. Hmm. Hari ini mau makan apa? Ya gak bisa. Hmm. Waduh waduh. Pancik. Gimana ya? Kan. Nanti sore. Kamu mau jalan. Kan baru berantem lu baru turnamen. Asli. Apa sih? Gua mending berantem lawan bocahan OOSIS dibanding harus ngadepin Sophia ngabek kayak gini dah. Kek gini ya. Bingung cok harus ngapain. Kek gini ya. Baru juga jadian. Eh Sob. Langitnya cerah banget. Grrrr. Hmm. Orang lagi turnamen ya? Sebelumnya di berantem di semangatin semangat ya. Gila yang turnamen dia. Hmm. Apa dah? Hmm. Hmm. Ah. Skip. Hahaha. Lah. Ribu. Tiba-tiba ribut guys. Tam b compromise. Uhnum. fi. Proverbs. Ees! Ha? Ha? Kaf. Heya? Hmm. Uhu. Uh. Hayır. Uh. Ha? Uh. Oooo değerli za dueni hur역an ya? Makan lagi Seduk cabai 60 ribu ya lumayan lah ya Kenapa itu Kok gue kasih jurus gak lu Nih gue kasih jurus terakhir juga Mati lu Langsung lu ya Apa itu Gue jurus berdoa lu Kaya lu ya Kaya lu ya Cepat Zargung Laks lu pada ngapa Adu domba guys Asik banget guys Wah seperti kasus Kasus Ya itu ya Perkara wanita nih guys Dulu ada geng cewek siapa ya namanya Betul guys geng nero betul ya Kasus geng nero ya Ada yang tau guys Kasus geng nero Mati kau bertiga Mati kau bertiga Jurus Tentang kasus geng Sekolah cewek guys Allah Gue punya blink dagger guys Patah semua kaki Pala sekarang Meninggal kalian Satu Dua Mampus Aduh gue gak keumuran Geng nero guys Buka dah kasusnya Kasus geng nero Buker Santai gak Kita boleh wibu bawa bawang Tapi kita tetep harus sportif Menang Gua nyala lu yang menang Kan gua walk out that tournament Nope Gua gak aku kalah dari lu Jadi Lu tetep jadi juara dari turnamen Race your game Tahun 2018 Tahun 2018 Thank you brat ya Uri sportif Sama-sama bud You deserve it Asyik Siap Bu sama Sophia cobut lu ya Kawan nih Munggo munggo Kawan banget ya Lah dia menang dari mana bang Kan dia sendiri yang kabur dari turnamen Dia cuma menang gara-gara lu ngalah sama dia Pacot Baru aja gue bilangin dari ibu tetep urus sportif Kalau hapi budi tadi gak bunyi Juga bakal kalah gue Anjir Aku udah siap Oh oke Tiba-tiba aku udah siap Lu bakal nyesel Karena udah bikin gua malu Bangsat Riku 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 Kenapa nih drunken sailor Duluan tuh Mata sepet banget Titip lag ya Oke bang Aman aja Kita udah main game ini Hampir 3 jam guys Tumpen ya Anjing ada Ada disco di sekolah itu kayak mana guys Mana lampunya yang buat konser lagi Gila apa Raya kan kemenangan katanya Buset Sang juara nih Bacot Ngapa gak seneng banget dah lu bud Bukan gak seneng Gak biasa aja gue dapet pujian Uttttttttt Shabati suara ketawa gitu ya Intinya selamat ye Udah jadi juara turnamen Razio 2018 Oh membership nih Ustet apa itu maksudnya Makasih Ran Makasih juga udah bikin channel gua rame Udah dapet sleeper plane ya Uptitit kasih Eh hum eh hum Eh hum eh hum Ini ngapain sih Jailah Bacot Selamat ye Selamat bud Thank you Gian Ini semua juga gara-gara rumah Allah Bullshit Kalo Sofia kagak nelpon dulu Juga udah KO gue Omedetoh Yata ne Artinya apaan anjing Selamat Anda berhasil Ayuh ibu Sup babet Andai batin Mantap emang lu bud Respect Thank you Din Lu juga mantap By the way Nggak apa Lu yakin Gak mau liat foto tai gue Yang waktu itu bikin gue telat dateng Pas kita mau berantem Mumpung belum gue hapus nih Foto bersejarah soalnya Bisa lu tunjukin ke anak-anak lu nanti Bukti pertarungan akbar antara Budi melawan Udin Kagak anjing Makasih banget 100% yakin gue kagak mau liat Ya Yaudah deh Gue jual jadi NFT aja Itu apaan lagi anjir Nggak tau juga sih Tapi katanya Nah udah ya Cukup ya Siapa nih Selamat Bud Oh Makasih ya BTW Gue mau nanya Apa Lu berdua saudara Kagak Kita emang sehati aja Makanya kompak Dari PK Sampai SMK Satu sekolah mulu kita Aneh sih Tapi yaudahlah Oke Upp Eh hum Eh hum Terakhiran guys Bacot Nggak Oi Bacot Nah ini dia guys Langsung pake yang ini ya Congrance baby Jangan disini Aku malu Gak terinspirasi bikin fan space berak squad Nggak bang Takasih Aku aslinya gak dukung kamu turnamen tau Ataupun berantem Lah kok gitu Ya takut kamu luka lah Kan udah ngelengar turnamennya Besok aku beli boba Oke Boba 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 Langsung Bo 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 Thank you ya Festanya Duluan Gue juga pamit duluan ya Oke silahkan silahkan Kau semua hati-hati di jalan ya Kamu beneran gak apa-apa Enggak aku antren Gak apa-apa kok Serius Terus kamu pulang sama siapa Sama Rin dan Dira kok Naik taksi online Kamu enjoy aja sama gengan kamu Kan ini hari perayaan Oke deh Aku ke kelas lagi ya Hati-hati di jalan Rin Gira Hati-hati di jalan juga lu berdua Kamu nanti juga hati-hati di jalan ya Bye Hati-hati di jalan Jalan yang hati-hati sama Budi Kaket gue Menang turnamen doang Tapi pernah aku Bye Coba bukan seblak Kalau seblak sebenarnya takut sakit Gue ada bu kerdus misterius gitu Hah Coba mana Disini Bud Kerdusnya Coba buka Bob Apa lagi nih Air Wah Tari diikat nih Tuh asli medan Wah tuak medan ini Alamak Kenal kali aku sama baunya Gas lah The best emang Richard Tapi Gue nungguin lu semua aja ya Gak pernah minum gue Agak sas Tapi Gelaskan aja lah Kapan Richard gak sebarang gratis Welp Mungkin karena ngerahin kemenangan gue juga kali ya Mungkin karena ngerahin kemenangan gila kali ya Ah gak seru kau Bob Kau malah minum susu Gak pernah Sehat lah Minum gituan gue Sehat dah Yaudah Cobain Gak enak bud Macam bayi kau Makin mabok Batak lu makin keluar Nal Bleh Bleh Amba Gak mana kau deh Orang Gak mau minum Kau minumin Apa nih Ketauin masalah lu dari sahabatmu yang lagi mabok Lah Upp 3 banding 1 Pakai pake Jujur aja Gue bingung udah kenapa lu milih SMK ini Lu kan termasuknya pintar jir Ya Keterimanya disini Gimana dong Maaf Gak apa-apa Aslinya emang gue juga gak mau di SMK ini bud Emang SMK inceran lu dimana Dimana sih SMK 47 Jayakarta lah jelas SMK favorit itu Cuma Sayangnya gue gak bisa masuk situ bud Lah kenapa Kepentel gue gara-gara sistem zonasi Sistem aneh yang lebih ngeprioritasin siswa yang tempat tinggalnya Paling deket sama sekolah itu Padahal mah Nilai gue cukup banget Tapi gara-gara sistem zonasi taik kucing itu Wupp Jadi gak keterima gue Protes ke pemerintah Sayang banget ya Protes protes Nah terus lu bisa pinter banget stalking Nyari informasi Gitu-gitu dari mana Kakaknya bokap gue Polisi bud Gue diajarin hal-hal dasarnya Soal begituan sama dia Oh pantesan Gak sih Kepo aja sih Berarti kalo gue liat-liat Lu yang paling normal ya Hidupnya diantara gue Bobby Sama Zenal Iya Bisa dibilang kurang lebih begitu sih bud Bersikur juga gue By the way Nginjer nih ceritanya Nginjer nih ceritanya Nginjer nih ceritanya Nginjer nih ceritanya Gak tau Mengarut walk medan kali Ya nih Bob Bob Oi Kunaun Lu mabok ngapa jadi ngomong bahasa Sunda anjing Mana anebat lagi intonasi lu Lah beleguk mana Aing teh emang orang Sunda Intonasi aing rada aneh ya Karena aing juga udah jarang ngomong bahasa Sunda Hah Berarti selama ini lu murid pindahan juga Hoho bud Tapi ya Aing teh pindahnya kesini Pas masih SMP Bukan SMA Ngomong-ngomong soal murid pindahan Aing jadi keinget masa lalu Ngape emang Masih naturalan Ngomongnya lutpi ya guys ya Udah masih natural Emang kebiasaan Si upi-upi itu ya Di puuk teh apa Di puuk teh artinya apaan cu Gue aja gak tau guys puuk itu buli ya Ya gitu bud Sahabat aing ini Akhirnya temenan sama yang ngebully aing Lah Lah Bagus dong Lah kok bagus Terus ngebully aing bud Temen lu bisa ngomong ke pembuli lu Biar kagak ngebully lu lagi kan Aing juga ngarep kayak gitu bud Tapi Sahabat aing ini Malah ikutan ngebully aing Sudah gue duga Jir Yah namanya juga manusia ya bud Sukanya ngelupain sesuatu Yang udah gak penting buat mereka Nuset bud Tapi walaupun begitu Si bumi-bumi ya Aing percaya Setiap orang ngelakuin sesuatu itu Pasti ada alesannya Walaupun itu baik ataupun buruk Dah Aing mau ngistirahatin mata dulu Berat bet Oke Bob Ya pasti ada alesan lah Yang random itu psikopat doang aja Nal Santai aja anjing Gue cuma manggil Itu santai Emang kebiasaan ya Kalau orang Jawa Sama orang Batak ngomong tuh Udah agak kayak berantem Orang Jawa biasanya ngomong pelan-pelan Kalau kami orang Batak Ngomongnya kenceng-kenceng lah Iya juga ya Ngapa kau manggil aku bud Penasaran aja gue Ngapakoh Ngapakoh Soalnya gue dari dulu Pingin nyambi kerja juga Cuma magerbat Eh apalagi Kalau bukan karena kadaan bud Kadaan Sekip Nel asal aku gak pernah mau Kalian main ke rumahku kan Karena ya Aku tinggal di kosan Eh secara teknis aku bingung itu Sebut kos atau bukan Soalnya Gratis juga Kok bisa gratis dah Lagipun lu ngapain ngekos anjing Bila lebih deket tempat-tempat kerjaan Atau gimana Aku tinggal di cafe tempat aku kerja sekarang ini bud Mana aku tetep di gaji lula Dan dapet uang makan Sama kok kepin Kalo ngomong-ngomong soal Kenapa aku bisa ngekos Karena masalah keluarga bud Oh disi open langsung sih guys Sorry sorry Open langsung nih Oh Aku juga mau cerita Biar lega ini hati Anjas Aku merantau dari medan Pas awal masuk SMK bud Tanggung guys Konfliknya sendiri ya Karena orang tuaku itu Saling selingkuh Satu sama lain Terus seringkali Berantem di rumah Aku di rumah pun Kayak gak dianggap sama mereka Pulang bos lingkuhan Kawin pula depan muka aku Bah emang dajal Terkadang dari pengalaman ini Aku mikir bud Kayak gak semua orang tuh pantas Dan siap buat jadi orang tua Kawin depan pula ya bang Mereka yang bawa anak ke dunia ini Mereka pula yang mingsarakan mereka Bah gimalah Akhirnya karena katahan Aku izin sama mereka Kalo aku ikut omku Yang mau liburan di Jakarta Nah tentu aja Mereka bolehin Biar makin bebas lingkuhnya Kesatu sama lain Dah sampai di Jakarta Udah langsung kabur aku Ya akhirnya sampai sekarang Dikira aku nih Udah mati sama keluarga ku Aku juga ngirim pesan ke omku Kalo aku nih Aslinya gak apa-apa Ada masih hidup Cuma emang kaburan Udah gak betah Tinggal sama orang tuaku itu Sebelum deket sama kalian Ya aslinya Udah berasa gak punya keluarga lagi aku Sejam lagi tamat gak guys ini Berasa punya lagi Jendal Sekarang biar kau gak sedih Nal Langsung aja pake siaran ini ya Langsung aja Nal Kalo sedih Nal Pake Itu yang dinamakan Kehendak Tuhan Satwa lagi ya Jadi religius aku kalo mabuk Gimana Tawa lu maksa Budi Oh iya Bud Kalo lu sendiri Emang gimana kisahnya Kalo gua Oh dia kayak giant ya guys Sama coy Perasaan tuak medan gak sekuat ini dah Belum diapa-apain ya kan Oh belum juga cerita guys maksudnya Tuh kan Jendal guys Sus Sus guys Sus Rusak suasana Jendal Kayak lu ya Yang tatu Bahkan Di komen juga gitu Kalo nge-emote Persis kayak lu ini Asli Itu cuma biar kau kagum sama aku Ya walaupun kau ngelarang aku Karena kau tau aku ada penyakit asma Tapi aku gak mau keliatan lemah di depan kau Untungnya ada si Yang tiba-tiba muncul Dan Bisa jadi alasan buat gantin aku di turnamen Ran Ran Tidur pasti sih Bah Langsung 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 Pasti diracun gak sih Fiks aja Diracun lah Sama Richard-Richard ini guys Apa Yang mengaku Richard Mereka udah fingsan Cepet lakuin rencana Bang Rico Siap Oh Richard R ini Rico guys ya Bukan Richard ya Fiks ini Di EW Aduh Bau apa ini Pasti diculik guys Anjing kok bisa kebakaran Bob Senal Oh loh Bangun cu Sekolah kebakaran Kalau gak greedy bang Oktonya Nanti bisa kurang dari 1 jam lagi nih Tamatnya Bisa aja sih Bangsat 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 Sopia Second floor Empty room Rani Kantin toilet Bangsat 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 Siapa yang nyikap Rani Bangsat Minta aku pecahkan palanya Nah itu dia jalan gua kita Cepet Bebasin kita now Kenal nih bos The Giant Bud Kau bebaskan Sophia Di ruang kosong lanai 2 ya Oke oke Siap Sampai aku sama Bobby Pergi nyelamatin Rani Di toilet kantin Kita bertiburu-buru Sebelum apinya makin menjalar ke kelas lain Oke Gila apa ya Ini sampe dibakar rumah sakit Gila ini Film apa Susuran Ini susuran Bajingan Waduh Bentar Anjing Siapa yang berani-berani nyangkap Sophia Bangsat Bangsat Anjing Bangsat Ini Bahasa kasarnya tuh kayak Apa ya Kalo menurut gua ya Kentang gitu loh guys Bangsat Anjing Kayak Kadang suka keluar Di tempat yang gak pas Hujan Terima kasih Tuhan Untung banget tuh Jan Kalo engga Bisa-bisa anjur portal nih sekolah Zainal Budi Apa Bobby Tolong korein gua dari sini dong Masa kayak gini Itu teriaknya Aku sama Bobby Singkirin bangku-bangku dan meja ini dulu Bangku sama meja Pantesan gua dobraga bisa-bisa Sabar ya Agak lama ini Banyak banget bangku sama meja-nya Harusnya pengisi suaranya Nugi ya guys ya Budi Natural harusnya sih Kayak kecowa lu ye Terus hambat dimatiin Dimana Sophia Sesuai yang lu baca di papan tulis Sophia Ada di ruangan kosong Bebasin dia Aku lu semua gua abisin anjing Anjing Ya ini masih masuk lah ya Ya ini masih masuk Lu yang bakal kita abisin goblok Konto Ya ini masih masuk lah Kadang-kadang tuh ada yang Kayak apa ya Tau-tau ngomong kasar aja Tapi gak pas gitu Tau-tau ngomong kasar aja Lalu Tau-tau 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 Mereka Helikopter Helikopter Enak Helikopter 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 Enak farming duit lah kita Helikopter 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 HAHAHAHAH HAHAHAHAH Cih HAHAHAHAH BAKSAT HAHAHAH 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 Gw gunain trick itu buat ngisahin lu dan ngisahin all dan buat ngeliat seberapa pantas itu berantem sama gue HAHAHAH 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 HAHAHAHAH HAHAHAH HAHAHAH Mungkin itu ya maksudnya Gini guys ya Gita langsung aja Tempat sempitnya enak guys Pasti beberapa kali nih ngelawannya HAHAHAHAH Perangkap apaan sih Perangkap cuma buat kita ketemuan doang Kayaknya lu suka sama gue ya Ini mah gebek namanya Ting bermuda lu mah Jangan tira Jangan tira Lu bisa seenaknya malu-maluin gue Pesat Apa sih lu Siapa suruh musik gua Kena lu Nih Aik maung nih Hmm 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 Ayo mundur Aduh nyangkut Apa sih Eh jangan nangis Ayo mundur 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 ko 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 mundur ko Terus 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 Oh mampus Itu juruser hebat gua ya Diem lu Gua ambil dulu item Nah Ini gua gak pake Gak pake buff ko Ayo Ayo lah Murni gua nih Apalah ini Ha 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 Mana 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 Nih Itu Ah Gua konter doa lu Hahaha Gua konter doa lu Mampus Ayo ko Nih Nih Loko Enak gak Hah 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 Enak Gua sama Sophia putus Lu dari awal emang gak pantas buat Sophia Ayo abis ini lanjut part berapa Ayo gua udah siap part ini Coba Gimana Yang bener Ayo main main Gua gak bakal Biarkan lu Menang Kita liat aja Nih 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 Karni anjing Mati lu anjing Gak mati lagi dia pas Dilemper sendal Hahaha Aduh gak mati guys Ini jurus sendal lemahnya Gak pas guys Kurang satu hit Kurang satu hit Kurang satu hit God Lu mau tau gak Kenapa Bocahan sekolah pada manggil Sophia bekasan gua Mau tau gak lu Itu Itu Karni Sudah dipake Sofia Udah gua Coba In Hahahaha Alus amat bahasanya bang Hahahaha 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 Gimana rasanya Gimana rasanya Dengar kalon kacalo yang lo tikung dari gua itu Udah pernah gua cobain shoot Hah Nyesek Mangkus Gila gua nilai Sophia cuma dari satu sisi aja Hahahaha Jika kamu pergi hidup, kamu harus menggantung semuanya Bawa ke rumah gue aja Itu yang paling deket dari sini Kesannya kayak si Budi kalah ya Mis ditipu Mis kita mis Tapi bohong Ditenang dia Tapi bohong Skull haze Rampok mis Rampok Apakah ini kehidupan normal Ini beneran bakal tamat Langsung Langsung Kita cerita-cerita utamanya aja ya Anjig Apa nih Anjig Jainal nih bos Terus kita pake Jainal Alumni Hmm Haa Kau Walsah hahaha Pake Jainal guys Kota up Tuh guys katanya Aduh Pake Jainal guys Aduh Matilah kita ini Jangan lupa subscribe channel ini. 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 Wah goblok kali Kau Nel Masa basi emang Terus Sampai kakek nenek Terus Langsung aja sih Siapakah Siapakah sahabat Bobby Yang mengkhianati dia Aman Ini tinggal disentil Oke deh Yang gak simpelnya Langsung aja sih Apa nih Temukan kata di bawah Apa guys 1,2,3,4,5,6,7,8 Semuanya Langsung skip bisa Oh bisa di skip Masih ada guys Ini Mom, Dad Game, Day A Day Without Me Bubble Bubble The Walking Box Itu ya Maksudnya ya Bo Sa Sabu Sabu guys ya Gak ada Bisa di skip lagi Ini salah satu Mana gue request Nah Kita lagi Aset Jogja 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 Gak bisa dipake Dua kali ya Skip Eh bahasa inggris apa Oh bahasa inggris Oh bahasa inggris Tuh Maaf guys Yang tadi Lebih gampang Pus 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 Makasih ya guys ya Er nya dimana guys Kebetulan nih Update Gak bisa Apa lagi guys Pus Skip Nah skip aja dulu ya Nah ini Apalagi Oh ada taygis Ada taygis Begitu Eh banyak juga guys Sini Abis baik manisnya SMK Kita laluin Kira-kira pas lulus nanti Kita bisa bareng kayak gini lagi gak ya Yes Kita berhasil guys Jujur aja Selama gue hidup Baru kali ini punya sahabat beneran kayak kalian Bersyukur banget gue ketuh para kacu Lagi sleep Oke oke Lah but Udah bangun loh Kan gue kagak koma bangsat Ya maaf Thanks brat ya Bob Udah ngeizinin gue tinggal beberapa hari di rumah lo Tarkis ya Gak tau dah nyongkup gue bakal sepanik apa Kalo liat keadaan gue semingguan lalu Santai ai bud Gue juga seneng Kok ada temen lagi di rumah Emang adek lo kemana Gak tau Udah berhari-hari main Belum balik Tapi Gue sama adek gue juga Gak terlalu deket sih Dia lebih sering main Atau anak kampung sebelah Oh iya bud Kemarin Pas orang rumah bersihin badan lo Gue gak sengaja ngeliat pas mereka ngebuka perban di tangan lo Sama luka-luka di punggung lo Gue dari dulu Kacau Bob Aku ini jagoan Kacau gimana Ya pas kecil sih belum kacau-kacau banget ya Sudah geser Cuman Gue mulai doain ribut abis bokap gue meninggal Loh Gue kira om danang itu bokap loh Iya Bokap angkat Oh maaf Lanjut lanjut Dulu bokap kandung gue itu mati-matinya ngidupin keluarga Kerja terus sampai lupa waktu Dan akhirnya meninggalkan kecapean Meninggal anak-anak gue Gue gak diboleh niliat jenazah bokap gue sama nyokap Gak tau kenapa Satu tahun setelah bokap gue meninggal Nyokap gue nikah sama om danang Semenjak kejadian itu gue kurang deket sama nyokap Lah Gue nganggap kalau nyokap gue mengkhianati bokap gue Tapi akhirnya gue sadar Bukan anak angkat dong Eh bukan bokap angkat dong Iya Alasan utamanya karena ekonomi Terus pas gue kelas 2 SMP Gue dikeroyok Cuma gara-gara gue maksa Mau masuk ke salah satu tim bola Padahal gue coba pengen nyoba membaur Dan cari temen lagi Tapi mulai detik itu Gue jadi susah temenan sama orang lain Pas gue pulang Om danang ngeliat lu kelebam di muka gue Lu tau apa yang dia lakuin? Dia ngegampar gue dan mancing biar gue marah Akhirnya gue nyoba mukul dia Tapi semua pukulan gue ditangkis Dan akhirnya gue nangis Abis itu om danang nyuruh gue bangun Langsung jadi ipin Terus dia bilang ke gue Ipin Kamu selama 2 minggu ini gak usah masuk sekolah Om bakal ajarin kamu jadi laki-laki Kok bisa 2 minggu gak masuk sekolah? Soalnya dia ada gerakan ipinnya guys Pihak sekolah juga gimana? Titit Island Izin langsung kebalik kelas gue Titit Protocol Nyokap gue ngiranya kalau gue sama Om Danang itu Cuma pergi liburan bareng aja Nyokap gue kemungkinan percaya Gara-gara gue sama Om Danang itu Bener-bener jarang interaksi Jadi dia ngira liburan itu buat bonding Antara gue sama Om Danang Selama 2 minggu itu Gue diajarin aspek dasarnya dari berbagai bela diri Cara menghindar dari silat Blocking dari Wing Chun Nyerang secara brutal dari Krav Maga Dan tendangan dari Taekwondo 2 minggu itu Rasanya kayak di neraka Begitu gue balik ke sekolah Gue langsung kena SP Gara-gara gak bisa nahan dendam Ke anak-anak yang dulu ngeroyok gue Hal ini terus berlanjut sampai sekarang Gue jadi orang yang susah banget nahan emosi Awal masuk SMK Gue makin sering banget dapet masalah Berantem lah Tauran lah Tapi akhirnya gue benci ke Om Danang Karena dia ngajarin bela diri ini Tapi Makin kesini gue makin sadar Kalau akar permasalahannya itu di gue Bukan di Om Danang Pas gue pindah ke SMK Cipta Wiyata Gue kira gue bakal berhenti berantem Eh kenyataannya malah hampir mati kayak gini Kayaknya Emang seumur hidup takdir gue bakal berantem dah Soalnya gue udah bikin lu berantem lagi Andai aja gue gak nabrak gue di lorong Gapapa kok Bob Kalau lu dulu gak nabrak gue di lorong Mungkin gue gak bakal punya temen deket Mungkin juga gue gak bakal Temen beban ya maksudnya ya Dan mungkin Gak bakal ada itu yang namanya para kacuk Everything happens for a reason Dan lu satu-satunya orang yang gue curhatin Tentang semua masalah gue ini Bob Makasih ya bud Langsung Makasih juga Bob udah mau jadi temen deket gue Langsung Tuh beneran dong Lah Sama Cuman bedanya kalo gue bakal nyium lu pake ini sih Canda bang San Hahahaha Battle of Cipta Ini dia is Ini dia ya Kita gak mau dipaksa masuk mulu sih Kan sekolah habis kebakaran minggu lalu Lah gak tau tuh Protokolnya sih harus tetep masuk Katanya cuma gara-gara itu Ruangan aula sama kelas 12 software engineering aja yang kebakaran Ah titip Padahal pengen libur gue Terus gitu para kacuk Ngapain di tengah lapangan Sama Pak Abimanyu Pak Mulis Dan Osis Rumornya Si Rani pengen ngungkap Siapa yang bakar sekolah minggu lalu Wah Fix Lebih mantep daripada drama Bituber nih Riko dan Osis Pak yang bertanggung jawab atas kebakaran minggu lalu Hah Kamu yakin Ren Mana buktinya Jangan asal tuduh Nah Gak punya bukti Gak usah kebanyakan bacot Hahahaha Fitnah aja nih Si Riki ya Bukti Coba sekarang cek akun sosmed sekolah Anjing Sosmed sekolah pula Gak cuma itu aja Riko juga udah kelihatan batas Dia nendang Budi dari lantai 2 Sampai si Budi hampir mati Kamu keterlaluan Riko Gue bakal laporin kasus ini ke polisi Udah luar batas loh Riko Wuuu Laporin aja pak Kenapa suhnya Pak Mulis kayak gitu ya Mampus Mampus Luriko Jangan jatuhin sabunnya ntar ya Mas di penjara Wuuu Drama Vitu berapaan sih Budi Gue gak tau udah gak ikutin Hah Apaan Gak denger gua Gua mau nangis Eh Nangis Mati lu anjing Rane Anjing Anjing Tiba-tiba Wah Langsung 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 Jadi Langsung Apa ya Ngomongin apa mereka ya Pasih paham Lu bakal kesel Udah ngeremein gua bud Lu ngomong kayak gitu darah lu liat Damage kita guys Aneh Orang udah mau mati Guys kalo gua pake buff begini guys Gak ada anjing langsung Mati lu Lagi lagi manggil kacung nih Siks Nih terus berdua Mampus Pus Jangan dialin nanti lawan dia lagi tuh Oh loh ya bener juga ya Kenapa kecapean Cepuk bunuh si budi Terus Bagas kekola bangsat ini Siap bang Kan emang lu cupu bangsat Lawan seribu orang nih guys gue guys Lu udah bikin gua malu bud Gue bakal abisin lu sekarang juga Lu pilih di abisin sama osis Alumi Alan Atau gue bud Iya lupa guys Lupa guys Sori guys Linggiran Budi butuh bantuan Iya Tapi lu belum sembuh Lah kalo gua kan gapapa kan Kenapa ditahan Karena lu gak bisa berantem Malah dihidupannya budi doang Betul Bodoh amat Biar gue yang selesain ini Biar kita aja yang bantu Yoi, soalnya si Riko bangsat Dua kelewatan Terima kasih, Kian Terima kasih, Udin Om Danang Hai, Bu Kecewa gue osis jadi kayak gini Sama Awal kita bikin turun main ini kan buat bantu alumni Kenapa jadi begini Jadi, selama ini rumor itu bener Mereka itu founding father Zeresior, Geng Wup, Godfather Turnamen ini dibikin buahkan buat ajang bunuh-bunuhan Itu udah jadi masalah gue Maksudnya masalah sekolah, bukan cuma masalah budi Banyak pacot lu, Boomer Gak bisa diem apa Gue bakal diem Asik Habis lu semua, gue kasih pelajaran Gue gak peduli Bunuh mereka semua Ya ratalah Kayak mana, Nying? Herat, dalam mereka Saatnya Helikopter Boooot Saatnya mengkacu Ha, endah, Bob Situasi kayak gini pun bercanda pula, dia Sejak kapan, Bobi, serius, anjing? Kau bakal abisin lu kali ini, bud Ha, mati, budi Ini salah satu chapter paling menarik dalam hidup gue Chapter, ibu Masih banyak musuh yang harus kita ada, Financing Jadi inget masa lalu ya Ha, 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 ha Yoi Lu malah nontonin doang, hei Rantem lu, hei Tantem lu, hei Terti guys, nanti-nanti-nanti Nanti-nanti-nanti-nanti Nanti gak terkenal, nih Anjing, dulu, bud Siapa sih lu? Topeng gue yang lama rusak, gara-gara lu Bahasa larut lu kayak gimana sih, anjing? Apa yang bisa kuat kayak gini? quien esta !!!! gmk 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 karmk uull Saatnya Saatnya pake item Arak bali Beras kencur dulu lah Biar sehat Kori ini apa ya AFK doang ya Ini juga sama nih Guru Si kori-kori ini guys Kasian guys Kasian guys Kasian Kasian banget Kasian banget Terges Sekalian Kasian Kasian banget ya Hoi Budi Mendingan lo fokus ke Riko aja dah Bener Ini mendingan setajang tanganin Oke Gimana Rata ya Riko kabur ke awal sekolah Dikombong bapak anak Dikombong bapak anak Dikombong bapak anak Mau lanjutin gak? Jangan kabur mulu Konto Oke Kita lanjutin Kan lu yang tertekan Kan lu yang tertekan Langsung Langsung pake item Langsung pake item Langsung pake item Langsung pake item Serbuk cabai dulu ya Gue bakal bunuh lu Di tempat yang sama lu menang itu Nah men Kepeskiatr begolus Kepeskiatr begolus Lu mayat lu kali Beneran nih orang Sabuk cabai dulu Heit gak kena Arak kembali Wop gak kena lagi Mampus Arak kembali kita masih banyak ya Masih tiga Bersok Memang Apa sih Arak Harusnya gue Langsung Pasti gue bakal sekolah Makan 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 Oke Lakukan Apa Tidak! Mati! Tidak! Tabuk sendal! CK lu ya! Apa nih tiba-tiba ini? Tadi lu bilang apa? Anjing! Haus pujian juga ini anak! Iya gua akui! Kalau lu, one man army! Puas! One! Man! Army! Kontol! Lu lagi, lu lagi bud. Bangor amat gak ada kapoknya. Tapi bukan itu yang dilihat sama polisi! Budi harus berubah jadi lebih baik. Jangan berantem-berantem lagi. Budi-budi harus jadi baik ah. Cici gak suka kayak gini ah. Sesungguhnya bersabar dan maafkan itu lebih baik daripada kekerasan. Gua yang mulai ini. Jadi harus gua juga yang nyelesaikan. Gua cuman binget uang ke kalian buat kosongin lapangan aja. Yang ini. Budi nyuskin unlock guys! New skin on Ya welcome back Nisa ya Welcome back Ya open lah langsung Langsung lah Mana segini budi-budi ini ya Gue bakal kasih judukan ke diri gue sendiri Cipta Witayef Psycho apaan sih Wih ada item Berdoang pada Tuhan Terakhir kalinya ga nih Aku dulu dihadapan semua orang Hahaha Tidak! Pertama Lu memaluin gua dihadapan semua orang Sekarang Gua yang bakal memaluin elu Banyak bacot Yee Oh iya bang Hmm Kejap 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 Kerasa ya bang ya Udah kerasa Udah kerasa bang Nih 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 gua Nah Kebal gua Ampus Kebal gua Hah ini juga nih ah Mau nih Kapan lu mau nyerah? Lu Gak mau dan gak bakal pernah mau Lu Lu Kapan ya? Ah ini Erah kebalin nih Ah Nih Biar makin cepet aja gua mah Biar cepet amatin ya Ke jam 2 nih ya Extra time gua Riko Eh kepencet Sar pencet Juga Lati MICah Wah WES Jika mudah Kau 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 marah Kau yang besar tidak berlaki dan mampu uryiko maksimal zapis Kontol Mana Ini dia guys Ini dia guys Mampus ya Mampus ya Mungkin benar-benar sampai sawri kan ya Enggak ya Ya Budi 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 Lah Bud Kok nangis Lu ngapa Bud Bud Kenapa Bud Tidak ada HP tiba-tiba Gancur tuh Kenapa Bud Kamu dimana Mama gak ada niatan kan timming Halo Ma Bud Maaf ya Ma Budi selalu ngelanggar janji Kok kamu nangis Kenapa Kamu dimana Spon HP ya Gancur gak apa HPnya Jalan pulang Jangan ikutin gue Bob Please Rico-Rico ini udah dua kali guys Gue kasih sendal ya Kenapa sih Budi Kenapa kenapa CK langsung nih Jangan lupa subscribe guys Jangan lupa like Alumninya juga Lah kita ngasih tayi diri sendiri dong Hahaha Yee ngelawak Udah buruan Keburu pada bangun lagi Udah lama gak ketemu Lah Pas daftarin Budi kan gue ketemu lu Kok plak Oh iya Hahaha Tapi gue bingung dah Gak apa Lu kok bisa tiba-tiba disini Tadi si Budi minta gue jemput di rumah Bobi Tumen banget Belum pernah dia minta gue jemput kayak gini Apalagi Dia semingguan lebih kagak pulang Alasanya lagi pengen ginap di rumah Bobi Terus pas gue sampe Wah gue tau banget nih anak Baru gue semputnya luka parah Oh Terus-terus Yaudah gue hanterin Padahal mah ya Jalan rumah si Bobi juga deket dari sini Begitu gue lesen nganterin Gue gak balik Mobil gue titipin depan sekolah Ya biasalah Digorongnya pohacet Terus gue ikutin tuh si Budi Takut napa-napa gitu kan Lu bener aja Ada psikopat membunuh anak gue Gak gara-gara ribut doang Hehehe Sewalu dari dulu emang gilang-gilang ya Duli banget sama orang lain Tapi gak mau nunjukin Ya gimana ya Hehehe Walaupun gue jual bangkatnya Budi Gue kambahan diwakbuli sama dia Budi Lalu gue angkup jadi anak sendiri Kacau nikah sama nanti Hehehe Btw tuh si Budi gimana lanjutannya Kayaknya udah jelas sih Dia gak mau sekolah lagi Gue ada ide kok Jadi ya Begitulah masa-masa SMK gue Gak di SMK 69 Janco Gak di SMK Cipta Wiata Gue selalu bikin kacau Yang paling bikin gue nyesel adalah Gue ingkar janji Lagi Untuk yang kesekian kalinya sama nyokap Kurang tua suaranya betul Tapi kalau dipikir-pikir Dengan hal-hal yang udah kejadian kayak gini Mau jadi apa coba gue kontol KENTUL Tapi sih penempatan kata kasar itu suka Di yang kurang pas gitu Kenapa ya Ini udah tamat guys Oh Tiga tahun kemudian Anjay Idul fitri bro Senior Gajah Mada Farhan K-B-A-B-S-S-N-C-U-R-U Lebaran guys Pas banget nih masa-masa Ini ya puasa kita ya Jadi kurir kita adik-adik Kunjungi Demomart Allah Demomart Udah pengen kencing guys Bisa utoran gak ya Jadi setelah tiga tahun Bodini lulus guys ya Alhamdulillah sekarang dia udah jadi kurir narkoba ya Tukang paket Paket narkoba ini guys Gue kira udah tamat guys Belum ya Terima kasih Telah berbelanja di Demomart Jangan datang Oh gue kira ada Sawiria guys Terima kasih bang ya Sawirianya ya Cengkring guys Sawiria Kembali dan Cek motormu Minimal motor Harley Ini bos Senggung dah Lagi udah hangat Itu paket narkobamu Tidak terbawa Nah gini dong Bunda Rama Baru sadar lagi gue Bunda Bunda Rama Bunda Eh astagfirullah Maksud saya pas jam Suat zur Lupa saya Kan Belum lebaran ya Emang biasa Oh iya mas Ini motor kita nih Tt69 420 Uw guys Masnya cuma tinggal Ke depan situ Nah nanti disana tuh Ada gang BG 5000 BG Ntar masnya masuk gang situ Belok dikit ke perumahan warga Kagak pake motor ini bang Sampai deh Hehehe Pake lah motornya Sorry ya mas Harus nginep motornya Saya Mau tutup bengkelnya dulu BG bau Fix guys Karena motornya ini Ya karena motornya yang bagus ini Fix ini Kurir narkoba ini Ngebug guys Ngebug Shortcut Ali Lah Lah dia lagi Winda Randy Donnie Yaelah mereka lagi Mereka Mereka lagi Adik-adik WANG SANTO WANG SANTO DOO Helikopter Aku suka helikopter Ini guys Winda Basudara nih BUS WUP Anjjj Game kita sakit Jangan Tia Gak ada Anjjj Langsung Ae Helikopter Enak ya bang ya Damagenya sakit ya bang ya Gak kayak yang pertama ya Dari kapan tuh Udah dari tadi jam 10 Hamri Siapa lagi nih Sini dah Langsung open lah Langsung Langsung Kira-kira subuh ini Eh Ini udah tamat belum sih guys Janganlah tipu-tipu kau Dari tadi belum Kelara-kelar ya Belum aja ya Tau jurus gua ya Berdoa ya Gue liatin dulu Nah ini dia berdoa Sao jago Gue break-breakin dulu ya Eh pimpinannya siapa guys namanya Belum muncul nih soalnya nih Fix 3 kali berantem lagi gua nih Kasih muncul abang-abangan nih Nah pebri Pebri guys Mana Udah ada sini dah Yang mana Pebri Pebri Lah Rame Satu dong Lah ada mental Nggak ada anjing gua Ingin Unti Unti Entah lu ya Kemana tuh Caprica Oh Fatality Janji manis Kok ujung-ujungnya Makan Tiba-tiba Cuaks Cuaks Saka aja Nggak apa sih Nggak sekeren aja Berlima puluh Patah kaki Patah leher Semua ya Silahkan lewat Boong-boong Boong Mana pebri Pebri ini ya Ini kapan tamatnya ya Nah 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 Etah Biasan banget ngajakin bookbird tapi pada ngaret Mana udah ajan lagi Mana sih pebri Apa udah termasuk pebri yang tadi Bob Rani Bob Hidung lo ngapa Gak Gapapa Itu bingisan goblok Nih Kalau pakai tisu Eh Zenal mana Bentar lagi juga dateng Begaya kali kau buka puasa pakai croissant gini Padahal ada tajil gratis di cafe ini Ada kolak Ada gorengan Ya emang apa Sekali-sekali kan biar elit Hehehe Zainal Eh Zainal Hai Ran Lama banget kita gak ketemu Pakai langsung Ketemu sama gue duluan tapi guenya gak dipeluk Yeee Lu tiba-tiba mimisan Mau meluk juga jijik jadinya Bob Dia training aja mimisan kau Eh Ran Nal Kan bookbird nih Lu pada gak mau sekalian jadi mualang Kaja Nanggung tau Biar dapet pahala sekalian Yuk ikutin Ashadu Masih setia gue sama Tuhan Yesus Bob Lagi pula di agama kita juga kan ada puasa Bob Mending kau masuk Kristen sini Biar aku yang baptis Ah Saling tarik mereka ya Ayo Jadi begitulah ceritanya Gimana aku bisa dititipin cafe ini Baik banget ya bos lu Bisa ngepercayain bisnis ini ke lu Mungkin karena aku dari SMK Kerja sama dia Bob Tapi tetep kok Bagi keuntungan Dia 70% Aku 30% Kalau Richard Gimana kabarnya ya Masih jualan apa kagak dia Makanya Pesan sendiri Lah Apa hubungannya Sini car Aku kasih locker di cafe ini Buat jadi kasiran Hih Keren juga Kalau kau sendiri gimana Bob Kuliahnya Masih pusing seminar tugas akhir gue Sempro sempro Asli puyengbet Kalau kata bos gue dulu mah Kalau pusing kuliah Ada satu jalan simple bong Apaan tuh D.O Yee peler Kalau kau gimana Sama kerjaannya Ya gitu deh Classified Classified Kani kerja Gue kira kuliah luran Bah Kau ini gak update kali Bob Hah Maksud Hah Sejak kapan Keren banget luran bisa kerja di BI Namanya intelijennya rahasia bodo Kau udah dikasih tau mana terlihat sampai satu kamu dengan Bang Biji ya Oh ya maaf Eh by the way Gue masih gak nyangka sih Kalau Pak Abimanyu bisa ngakuin hal kayak gitu Iya apa ya itu ya Untuk banget Asli Udah dari lama terus baru ketahuan pas the battle of Ciptawiata Ya karena duit sih Ran Semua orang bisa dibutain pake duit Oh itu maksudnya Gak bakal cukup gaji mau segede apapun kalo udah rakus Turnamen Berarti Kira ada yang lain guys Pedo gitu Pedo Itu emang udah takdirnya ya Iya juga Kalo the battle of Ciptawiata dulu gak kejadian Gak yakin gua Polisi bisa nyelidikin janggalnya aliran dana Bo si sekolah kita Ngomongin masalah gini Gua jadi kangen budi deh Open Ada yang bisa dibantu mas Mie gorengnya satu ya Eh anjing kemana aja lu bud Wah kangen kali lah aku sama kau Buki mak Gua juga kangen bat sama lu pada anjing Mana Sophia Sider Silent reader mulu di grup anjing tiba-tiba dateng Kalo kangen ngapa jarang bales cat di grup anjing Tau lu bud Mana terakhir kita ketemu lu main cabut aja dari sekolah Mana Sophia Mana Sophia Tiga tahun ini fokus latihan sama grinding gua Grinding apa Badan Intelijen Jakarta Index Eh iya Daripada kelupaan Dateng ya ke match gua What the fuck Lah MMA bro Kok bisa Mantap Panjang ceritanya MMA bro Mau denger Yakin Ntar shock lagi kayak tadi Yakin Wah satu Wah satu hari lagi deh ini Kita selfie dulu ya Tuh menan amat lu ngajakin selfie Biasanya juga si Rani yang ngajak Dah bacot Ayo selfie Tiga Tiga Dua Satu Para kacok Wop clickers C Yuuu Yuuu Parkboy Kontol Kontol Thank you for playing troublemaker Alhamdulillah guys Tamat guys Aku menamatkan game troublemaker guys Sampai jumpa 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 sub indo by broth3rmax